let's go welcome back to the centra boys back lagi bersama keku aja ini tengah malam ini gua tuh lagi udah lama banget gak mantau tranquility city yang kalau kalian tahu dia itu adalah meta first worldnya di Harmony guys yang gamenya kayak The Sims gitu ya guys ya nah di ini event mereka untuk beta tester mapnya itu udah keluar untuk mainnetnya ya guys ya untuk di Harmony mainnet dan sebelum kita lihat eventnya kita lihat dulu yang dimaksud event Foxhunting ini apa sih nah jadi seperti ini guys nah karena mereka udah minden a liquidity poolnya dari token mereka lumen lumen dengan player token Harmony one itu udah dipindahin ke Foxwap ya ini guys nah nih LP nya itu udah di disini guys dan uniknya adalah dan uniknya adalah karena untuk selebrasi hal tersebut mereka menaruh Fox ya metamax logo itunya ya Fox atau musangnya gue bukan musang pokoknya itulah guys ya Nah itu di dunianya mereka dan kalian harus nyari sampai ketemu guys dan eventnya tuh sudah mulai dari tanggal 9 kemarin kemarin guys itu ya jam ini jam 12 siang itu udah mulai itu dan nanti dan dibilang kalian tuh harus terus refresh ya karena ini worldnya tuh masih agak berat gitu ya misalnya kalau agak ngebak tapi kalau dibilang di sini berkalian tuh harus take a picture nanti dengan Fox ya kalau kataku kalian bisa ya pakai screenshot terus nanti eh kalian langsung aja ke Fox channelnya nanti Fox channelnya tuh ada di sini guys nah ini Fox hanya nah ini kalian nge-screenshot seperti ini ya guys ya Nah seperti ini foto tapi art ini ada yang temunya malah anjing ya bukan Fox lucu banget nanti kalau kalian screenshot nanti kalian tweet kayak gini guys kalian atuh itu sekalian tag trakwit city Farms only fans terus hashtag Fox Fox hanya kurang lebih tampilannya kayak gini Kenapa kalian ini apa ikut event kayak ginian karena nanti ada rewardnya guys dan rewardnya itu nanti akan di announce di discordnya nanti guys dan ini mereka tuh udah bener-bener jauh banget dari yang awal-awal gua review ya guys ya jadi bener-bener update-nya tuh udah bener maju banget bahkan untuk open source coding dari metaverse ya itu udah mulai keluar guys Oke kita langsung lihat aja nah ini tampilannya dan seperti biasa kalian login dengan metamask kalian seperti ini kalian sign seperti biasa seperti ini guys nah ini udah mulai start game aja guys ya Nah nanti tampilannya itu bakal kayak gini guys nah ini bakal dikasih tahu untuk tes lumennya nanti kita bakal grab quest dengan orang yang namanya Paul ya dia di spawn pointnya kita dan ini kameranya crosshair in kontrol di kontrolnya udah ada di sini ya guys ya Nah untuk ngecatnya itu pencet enter ya gc gitu nah dan ini jetpacknya ada jetpacknya juga ya gc nanti pencet dua nanti satu Oke kita coba aja guys langsung in map ya guys ya Nah kurang lebih seperti ini ini eh agak berat sebenarnya kalau di PC biasa biasa ya gc ini untung laptop gua laptop ya gaming menengah gitu ya bisa disebutnya jadi masih agak lumayan lancar gitu dan ini kita pakai jetpack nggak bisa ya Nah ini kita ketik aja enter mungkin X escape atau kontrol-kontrol enter kok gua nggak bisa ngecat ya guys ini aneh banget ya Oh ini guys ngetik ya tes Hai guys kita kita chat aja ya gitu nah ini mereka pada nyari pada nyari itunya yang usangnya yang tadi ya guys ya Nah ini ini udah crosshair udah mulai nah kita balik ke world nah ini untuk ini pencet kontrol untuk kliknya ya Oh kurang lebih kayak gini guys nah ini agak tricky ya jadi nggak bisa sekedar escape terus langsung klik-klik tombolnya ya tetap harus pakai tombol kontrol gitu ya dan buat gua nih agak ya kurang efisien aja gitu ya berbeda berbeda dengan metaverse metaverse 3d yang udah ready to go ya dan ini apartemennya gua udah ada apartemennya kita bisa teleport enggak sih ah di sini lagi di renovasi ya guys nyata distrik Magelan Oke ini kita bisa lihat page-nya semua udah dilengkap ya websitenya placementnya segala macam udah ada di UI nya langsung jadi enggak perlu dua kali ada di apps di apps lagi ya untuk a jumping back and forth gitu ya bolak-balik lai setelah keren ya guys Oke ini gua mau close nah oke udah gua close ini kita cek eh ini ada bunga oke di marketnya oleh buat jual beli apartemen ya guys Oke kita nah kecet kontrol terus habis itu baru klik map gua mau buka mapnya guys guys kenapa gua harus klik matnya ya guys ya aneh banget nah ini ini ada chatnya ini ada kompas ini ada sekolarnya gua nggak tahu ini apa Oke kita lanjut aja jalan ya kita sambil hunting hunting Foxe gitu ya kalau nemu sih ya sukur-sukur nah ini lompat mekanik lompat lucu banget coba ya kita bisa lompat tembuk ini Oh enggak kok laku banget tak oke Oh kepencet ke sini ya beser gitu oke balik lagi nah ini masih banyak kekurangan juga karena bener-bener baru tes worldnya banget ya jadi kontrolnya masih belum perfect dan masih banyak banget baknya bahkan ini cara jawabnya juga lebih lucu ya guys ya gitu katanya sih ada jetpack ya tapi kayaknya gue pencet tombol 2 sesuai tutorialnya tadi enggak bukul jetpack ya apa harus cari dulu jetpacknya ya guys ya enggak ngerti juga gitu ya Nah dan ini uniknya kalian bisa lompatin mobil nih setel gila ya nih kacau banget sih dan kalau kalian lihat itu fps gua tuh 24 jadi masih lumayan gitu ya kalau dipikir-pikir Oke gua coba kontrol lagi ini klik profil kalau gua klik profiling bakal apa ya keluarnya sama tahu gua bisa edit profil gitu ya tapi ini enggak bisa gitu cuma ini doang ya marketplace-nya doang yang bisa ya ini aneh banget Oke emaknya mapnya juga belum berfungsi Oke kita langsung cari ke pusat kotanya geser kita sambil jalan-jalan kalau menurut kalian gimana Apakah ini bisa menjadi sesuatu yang sangat promising ekosistem Harmony kedepannya komen aja di bawah karena menurut gua ini bakal game changer banget guys mungkin bisa jadi kompetitor bagi desentralen kalau sukses ya guys nah ini kantor polisinya guys nih lengkap banget ya sampai ada kantor polisinya ada mobilnya mungkin kalian ditangkap di metaverse kalau kalian merampok apartemen orang gitu ya gokil juga ya ini bener-bener udah serasa hidup di dunia virtual ya bis ya Oke ini ada museumnya di depan dan kita cek guys game masih sini kita lurus lagi Oh ini ada taman kotanya lumen nah ini kayaknya apartemen yang masih di mau dibangun guys dan ada rumah-rumah kecil lainnya ya bisa kalau dilihat Nah itu masih dalam konstruksi ya ini keren banget ya konstruksinya bener-bener seperti kalian hidup di dunia ternyata untuk konstruksi bangunan rumahnya ini rumahnya belum so far belum bisa dimasukin pintunya tuh belum ada tombol buat aksesnya juga nih lucu ya ini ada gap ini masih kebak nih guys tuh kalau lihat nah dan itu ngebaknya parah banget harus dilompatin dulu guys nih unik sih nah mungkin eh karena buang niatannya nggak mau berburu dulu mungkin itu aja dari gua make sure eh sebelum kelar nonton video sponsor kita dulu ya guys ya video ini disponsorin oleh myriad social adalah web3 social media yang ada di ekosistem polkadot guys cara buat akun atau loginnya itu gampang kalian cuma perlu wallet polkadot.js kalian sign-in dan ini multi-chain ya guys ya kedepannya mereka juga bakal terima metamax ethereum wallet near dan juga wall polygon kalian tinggal klik polkadot seperti ini connect nah ini wallet gua tinggal langsung klik aja guys kita accept aja kasih isi password nah langsung udah masuk guys gitu guys ini dia tampilan dari myriad sosial dan ini adalah bio profil gua guys dan kalau kalian lihat di sini tuh tweet tweet yang ada di Twitter gua itu nyambung ke sosial myriad ini ya karena sosmed gua udah terintegrasi langsung ya guys ya dari Twitter gua bisa sambung ke myriad guys nah ini contohnya kalau gua udah nyambungin tweet gua guys Twitter gua di akun myriad guys tinggal kalian isi aja at Twitter kalian apa terus kalian quit apa quote tweet ini dan langsung kalian agree term and service ya udah langsung terkoneksi dan langsung verify bio kalian dengan Twitter kalian guys nah gokilnya di myriad sosial ini kalian kalau males bikin postingan postingan import dari awal kalian tinggal import aja dari tweet yang kalian punya misalnya kalian tinggal copy linknya kalian taruh di post ini begini dan nanti dia bakal nunjukin reviewnya kalian langsung create post aja guys otomatis nah udah kelihatan di page kalian guys buat nunjukin kalau kalian itu update-nya apa aja sih guys di sosial sosial media kalian dan terintegrasi langsung dengan langkah 3 guys nah yang mau tahu gimana caranya tentang myriad cara gunain lebih lengkapnya add aja langsung bio myriad gua linknya ada di deskripsi dan kita lanjut ke video hai 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 alright itu aja deh gua make sure follow Twitter dan Instagram kita kalau kalian klik klik link di bio kita kalian akan diarahin ke desentra boys punya link.id yang dimana nanti kalian bisa akses YouTube kita seperti biasa untuk like comment dan subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya dan jangan lupa ada medium artikel kita dan nanti kita bakal ada plan untuk merecap event-event tertentu yang kita datangi ataupun melakukan ama session yang dibantu oleh desentra boys itu langsung ditaruh artikel review-nya di sini guys alright itu aja dari gua desentra boys signing out